Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk kemudian mengetahui atau kamu bisa peka tentang dia itu kangen banget sama kamu. Jadi kamu yang mungkin lagi membangun kedekatan atau mungkin dengan pasanganmu, pacarmu, kamu bisa tahu bahwa dia lagi kangen banget sama kamu. Nah, penting sekali kita mengetahui itu supaya kita bisa berespon yang benar. Dia udah nunjukkan dia kangen. Tapi karena kita nggak tahu, kita biasa aja. Bahkan kita cuekin. Itu kadang-kadang membuat dia salah paham loh. Yang kalian lagi dekat dia kira kamu nggak cinta. Yang kalian pacaran dia kira kamu kurang perhatian. Jadi penting sekali untuk kamu bisa peka dan tajam dalam menilai. Oke. Jadi ada lima ciri. Lima ciri dia kangen banget sama kamu. Atau bahkan mantanmu juga. Bisa-bisa. Bisa kamu ketahui bahwa dia lagi kangen banget sama kamu. Nah, tanda atau ciri yang pertama adalah dia sering banget menghubungimu akhir-akhir ini. Kamu kalau perhatikan, bahkan kamu sempat berkata sama dia, tumben, kamu sering-sering menghubungin. Tanpa sadar, kamu mungkin mengucapkan itu karena nggak biasanya. Kamu bilang tumben, kamu sering menghubungin. Itu menandakan salah satu tanda kalau orang lagi kangen berat. Kangen banget. Dia akan berusaha untuk menghubungi. Bahkan bila perlu, dia berusaha ingin ketemu kamu. Karena dia lagi kangen banget. Untuk itu, teman-teman, coba perhatikan. Coba renungkan baik-baik. Adakah dia, adakah dia, akhir-akhir ini, sering banget menghubungi kamu. Berbeda dari yang lalu-lalu. Tapi akhir-akhir ini, dia menghubungimu. Hampir setiap hari. Setiap hari bisa tiga kali, empat kali, lima kali lebih. Dia menghubungi kamu. Sampai kamu bingung, kenapa ini sering banget menghubungimu. Itu salah satu ciri, kalau dia lagi merasakan kangen yang begitu dalam. Rindu, serindu, rindunya terhadap dirimu. Jadi coba itu perhatikan. Jangan salah menilai. Jangan salah dalam bersikap. Oke? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua, ciri dia kangen banget sama kamu. Maka yang kedua adalah, dia itu ngomong sama kamu. Bahwa dia itu, sering banget, memimpikan kamu. Udah berapa kali dia memimpikan kamu. Nah, begini. Orang mimpi itu ada beberapa penyebabnya. Ya, bisa saja mimpi, karena memang datangnya dari Tuhan. Iblis pun bisa kasih mimpi. Tapi jangan lupa, ada satu lagi. Orang kalau kepikiran, ya, orang kalau kangen begitu kuat, itu di alam bawah sadarnya, itu terekam. Dan dibawalah sampai ke mimpi. Jadi kalau dia bilang, nggak tahu ya, aku itu seringkali mimpiin kamu. Saya percaya, teman-teman, pernah nggak kamu merasakan, sangkin kamu kepikiran sesuatu, sepanjang hari itu, terbawa ke mimpi. Pernah nggak kamu merasakan, sangkin kangennya kamu dengan seseorang. Orang itu, sampai ada di mimpimu. Terekam di alam bawah sadar. Jadi kalau dia bilang, aku itu sering memimpikan kamu. Bisa jadi karena begitu kangennya dia, begitu rindunya dia, begitu kepikirannya dia, sehingga terbawa sampai ke mimpinya. Untuk itu cobalah, perhatikan, amati, seberapa sering dia memimpikan kamunya. Artinya dia begitu sangat-sangat rindu terhadap dirimu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ciri dia kangen banget sama kamu. Maka yang ketiga adalah, dia akhir-akhir ini, sering banget minta ketemuan. Ayo dong, ketemu dong. Kasih waktunya dong. Padahal kalau kamu tahu, dia ini orang sibuk. Jabatannya gak main-main. Jabatannya luar biasa. Tapi dia bisa, meminta ketemuan sama kamu. Di tengah-tengah kesibukannya. Nah, kenapa dia bila-bilain, di tengah-tengah kesibukannya, dia ingin ketemu kamu. Salah satu penyebabnya adalah, rasa kangen yang begitu besar. Rasa kangen yang begitu luar biasa. Sehingga, kesibukannya bukan jadi alasan untuk dia ketemu kamu. Untuk itu, teman-teman, cobalah perhatikan. Apakah akhir-akhir ini dia sering, menawarkan, atau meminta bahkan, supaya bisa ketemuan sama kamu. Bukan untuk yang aneh-aneh. Ya, tapi memang sekedar mungkin malam bersama. Mungkin sekedar fellowship ngobrol. Just it. Tapi, itu udah buat dia senang. Itu udah buat dia bahagia. Karena, dia begitu kangen. Begitu merindukan kamunya. Untuk itu, coba pelajari teman-teman. Kenapa dia akhir-akhir ini sering meminta ketemuan. Belah-belahin dengan kesibukannya. Alasannya, dia kangen, berat, terhadap dirimu. Cobalah tajam menilai. Dan, siapa tahu, dia adalah yang terbaik. Kalau kamu lagi dekat, siapa tahu dia jodohmu. Kalau kamu yang lagi PDKT. Oke. Itu, itu, itu yang ketiga. Yang keempat, ciri dia, kangen banget, sama kamu. Maka yang keempat adalah, dia, sangking kangennya dia, sangking rindunya dia sama kamu, dia membelikanmu, ini dan itu. Membelikan ini, membelikan itu. Itu yang saya dapetin, di sepupu saya. Jadi mereka LDR. Nah, ini cowoknya, sangking rindunya, udah gak ketemu hampir setahun. Cowoknya itu sering membelikan, hamburger lah, membelikan kehefsila, dan lain-lain. Dia belikan, padahal mereka beda kota loh. Sangking kangennya, sangking rindunya. Dan itu, mengobati loh. Rasa rindunya. Apalagi, dia lihat, apa yang diberikan, dipakai. Dia lihat, mungkin makanan, dimakan. Dia senang. Rindunya itu terobati. Jadi cobalah teman-teman, perhatikan, dia apakah, akhir-akhir ini, membelikanmu ini dan itu, bisa jadi alasan terbesarnya, diwakili oleh, rasa rindu itu. Jadi, apa yang diberikan, itu mewakili rasa rindu dia. Untuk itu, teman-teman, pekalah menilai. Supaya kamu bisa menghargai, pemberian dia. Tanda kamu, menyadari, bahwa dia lagi kangen. Siapa tahu, memang dia yang terbaik untukmu. Kalau kamu lagi PDKT. Oke, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri dia, kangen banget, sama kamu. Maka yang kelima adalah, dia, tanpa, pemberitahuan. Ya. Dia kasih kejutan sama kamu. Tiba-tiba, dia, menjumpaimu. Tiba-tiba dia, nongol di depan kamu. Tiba-tiba dia, nongol di depan kantormu. Tiba-tiba dia, nongol di depan rumahmu. Dan, tidak ada kabar, tiba-tiba dia, udah ada di situ. Sangkin rindunya. Lalu kemudian, dia ajaklah, jalan-jalan, dinner, fellowship, dan lain-lain. Karena, sangkin, kangennya dia, dia, mungkin sudah besar sekali, rasa kangennya. Udah gak tahan lagi begitu kangen. Dia langsung menjumpaimu. tanpa kabar, tanpa pemberitahuan. Karena, besarnya, rasa rindunya, sama kamu. Untuk itu, teman-teman, pelajarilah, amatilah, supaya kamu bisa bersikap, selayaknya, dan sepantasnya. Kalau kamu cinta, kamu bisa berespon dengan baik. Kamu bisa menerima, perhatiannya. Dan kamu bisa, kemudian, menunjukkan, perasaan yang sama. Siapa tahu, dia adalah, jodohmu yang terbaik. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetaplah semangat, antusias, hari ini, hari luar biasa, penuh dengan mujijat, dan berkat, berkat Tuhan. God bless you. selamat menikmati.